Meski anak yang akan menerima vaksinasi berjumlah 115 orang, namun kegiatan vaksinasi membutuhkan waktu lumayan lama. Pasalnya, untuk menyuntik seorang anak dibutuhkan waktu hingga 20 menit. Berbagai tingkah pola anak yang memiliki keterbatasan khusus membuat kegiatan vaksinasi sempat tertunda. Beruntung, guru dan tenaga medis memiliki kesabaran ekstra dalam membujuk anak supaya mau divaksin. Vaksinasi yang digelar di Sekolah Luar Biasa Putra Kami Batam merupakan kegiatan awal pemberian vaksin untuk anak berkebutuhan khusus. Kegiatan vaksinasi merupakan rangkaian kegiatan untuk mendorong angka vaksinasi pelajar di Kepulauan Riau. Anak berkebutuhan khusus termasuk dalam 207.663 pelajar yang ada di Kepulauan Riau. Berdasarkan data, total anak berkebutuhan khusus di Kepulauan Riau sebanyak 1.340 anak. Kami akan lebih masif lagi untuk melaksanakan pemberitahuan sehingga sasaran sampai dengan 1.340 orang anak berkebutuhan khusus di Kepulauan Riau dapat segera tervaksin. Siswa kami ada sekitar 52 orang dan tidak hanya Sekolah SLB Putra Kami saja yang melakukan vaksinasi hari ini. Kami membuka untuk vaksinasi dari SLB-SLB lain yang berada di Batam yang ada sebanyak 6 SLB di Kepulauan Batam saat ini. Vaksinasi untuk anak berkebutuhan khusus akan terus dilakukan hingga akhir Desember mendatang. Saat ini pihak Binda Kepulauan Riau terus melakukan pendataan baik melalui sekolah maupun secara umum. Sama seperti pelajar lainnya, vaksinasi untuk anak berkebutuhan khusus juga diperuntukkan pada anak usia 12 hingga 17 tahun. Terima kasih telah menonton!